Lantaran menagih utang, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, ditusuk tetangganya. Akibatnya, korban mengalami luka tusuk di bagian perut. Sementara pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap. Desi, warga Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Jaga Baring, Palembang, Sumatera Selatan, dirawat di rumah sakit Bari akibat luka tusuk yang dialaminya. Korban ditusuk oleh mamat yang merupakan tetangganya. Menurut korban, pengenai yang terhadap duingnya terjadi saat ia hendak menagih sisa utang 300 ribu rupiah yang dipinjam istri pelaku. Karena istri pelaku tidak berada di rumah, pelaku yang sedang tidur terbangun dan menemui korban dengan membawa senjata tajam. Desi kemudian dianiaya hingga menderita tiga tusukan di perutnya. Korban kemudian lari dan berteliak minta tolong. Oleh warga, korban dilarikan ke rumah sakit. Sementara suami korban segera melapor ke polisi. Tidak berselamatan, Selang lama, pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap anggota Satresim Polestabos Palembang. Pelaku sempat pada saat ketelah kejadian tempat lari ke tempat kawannya, tentu kita bisa berhasil emangkan pelaku. Itu senjata pisau. Pisau itu pisau rumah yang dapur. Memang ada di dalam rumah si pelaku. Pelaku diajak pasal 351 tentang penganyaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Peristiwa yang sama juga menimpa kakak adik di Palu, Sulawesi Tengah. Korban yang berniat menagih utang 20 juta rupiah justru kehilangan tangan kirinya. Sementara nyawa adiknya tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Adik kakak Arwansyah dan Sarifuddin kehilangan tangan kirinya saat menagih utang ke pemilik pangkia Suhan Nurotul Munawara di kelurahan Birobui Utara, Palu, Sulawesi Tengah. Sementara Arwansyah masih mendapat perawatan medis di rumah sakit. Adiknya, Sarifuddin, meregang nyawa akibat kehabisan darah. Penganiayaan terjadi saat Sarifuddin menagih utang 20 juta rupiah kepada Dayeruddin terkait pembelian tanah pantiasuhan. Namun permintaan tersebut ditolak karena pelaku merasa utang pembelian tanah sudah lunas. Cek cok pun tidak bisa dihindari hingga Dayeruddin bersama saudaranya menganyaya korban. Melihat adiknya dianiaya, Sarifuddin berusaha menolong namun akhirnya ikut menjadi korban. Ini permasalahan pertama, harisan pinjam-pinjam biasa, cuma karena korban ini sudah mengeberat meja sehingga terjadi kepersinggungan dari orang yang disajik, yaitu AD dan MR, sehingga melakukan penyerangan. Terjadi perdebatan dulu, terjadi perdebatan dulu, sehingga terjadi penyerangan penyerangan parah. Ini dalam buku ini, penyerangan. Polisi menetapkan tiga pengolah pantiasuan sebagai tersangka penganyayaan. Ketiganya terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Pembunuhan terkait utang piutang juga terjadi di kendari Sulawesi Tenggara. Pelaku yang sempat buron dua pekan membunuh korban karena sudah lama tidak membayar utang. Dua pekan buron LD akhirnya ditangkap tim buser 77 Polres Kendari Sulawesi Tenggara di Kabupaten Munak. Pelaku pun mengaku memenuh korban yang masih ada hubungan keluarga dengannya, lantaran tidak pernah membayar utangnya. Ketiganya karena sakit hati. Diawali dengan masalah utang piutang, dilakukan penagihan sehingga dia sakit hati. Saat berpapasan di TKP, di TKP, tidak ada kejelasan dilakukan penganyayaan-penganyayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan pasal tindak pidada penganyayaan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu pemirsa seorang suami di Bonjogato, Jawa Timur menjual istrinya. ke pria hidung belang demi membayar utang. Pelaku menawarkan istrinya di media sosial dengan tarif Rp1.500.000. FN warga Sumo Bito Jombang, Jawa Timur ini ditangkap aparat Polres Mojokerto setelah nekat menjual istrinya sendiri untuk berkencan melalui media sosial. Dirinya ditangkap di salah satu hotel Jalan Benteng, Pancasila, kota Mojokerto Saat digerbek, pelaku dan istrinya senang melayani pria lain dalam kamar hotel. Modus pelaku adalah menawarkan istrinya untuk kencan dengan tarif Rp1.500.000. Setelah harga disepakati, pelaku kemudian mengajak pemesan untuk bertemu di lobi hotel. Pelaku dan istrinya lalu melayani pemesan di dalam kamar hotel. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa menjual istrinya lantaran terlilit hutang Rp5.000.000. Dirinya tidak bisa membayar lantaran baru di PHK dari salah satu pabrik. Seorang pria laki-laki yang kebetulan suaminya menjual istrinya terhadap laki-laki lain dengan tarif Rp1.500.000.000. Dan kemudian setelah pelaksanaannya dilakukan pemberbukan oleh petugas Satresrin Dan diproleh uang tunai senilai Rp1.000.000.000. Kemudian KTP Berikutnya satu bungkus kapsul obat kuat. Atas perbuatannya pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Mojokerto dan terancang hukuman 15 tahun perjaraan. Masih terkait permasalahan utang Pemirsa terlilit utang cicilan rumah, seorang pria mengambil jalan pintas. Pelaku merencanakan pembunuhan dan perampokan sopir taksi online. Jasad korban kemudian dibuang ke pinggir jalan raya Kediri, Jawa Timur. Kedua kaki himawan Eka Febrianto, warga pasuruan Jawa Timur, ditembak polisi saat ditangkap di rumahnya. Pria 24 tahun ini ditetapkan sebagai tersangkap perampok sekaligus pembunuhan seorang sopir taksi online. Eka ditangkap setelah polisi berhasil menelusuri identitas penumpang terakhir Muhammad Olis. Polisi juga menyita uang 600 ribu rupiah serta satu unit mobil korban. Tersangka mengaku membunuh korban karena terlilit utang. Eka merencanakan perampokan dan pembunuhan sopir taksi online dengan menyiapkan sedilah pisau sebelum melakukan pesanan. Mayat korban ditemukan di pinggir jalan raya desa Sidomulyo Kediri, Jawa Timur, dengan luka tusuk di bagian dada. Awalnya memang dia sudah berniat untuk mencari duit dengan cara menodong korban. Yang bersama-sama menyampaikan awalnya tidak berniat untuk sambil membunuh, tapi ini memang sudah berniat untuk mencari uang dengan cara mencuri. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana serta pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tidak memiliki uang untuk membeli rokok, Rusdianto alias Bosok meminjam uang kepada temannya 10 ribu rupiah. Namun ketika ditagi, Bosok menolak hingga terjadi perkelahian. Nas, korban terjatuh ke kolam pemancingan dan tenggelam. Karena tidak bisa berenang, korban akhirnya meninggal. Rusdianto alias Bosok ditangkap petugas unit reskrip Polsai Perjutsai Tuan Medan, Sumatera Utara setelah membunuh temannya di kolam pemancingan di Deliserda. Pembunuhan terjadi hanya langkaran pelaku ditagih membayar putang 10 ribu rupiah. Karena menolak, pelaku dan korban sempat terlibat perkelahian yang menyebabkan korban terjatuh ke kolam pemancingan dan tenggelam. Mayat Henra baru diketahui penjaga kolam saat mengambang. Kalau niat bunuh nggak ada, Pak. Tapi pada saat saya dorong itu, saya nggak tahu kalau dia nggak tahu berenang. Makanya saya tinggal langsung. Gara-gara apa itu? Utang. Berapa utang? 10 ribu. Dari hasil keterangan beberapa saksi yang berhasil dihimpun, mengatakan bahwa sebelumnya ada mendengar keributan. mendengar keributan, ada suara gaduh, dan melihat pelaku, diduga pelaku pada saat itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam di penjara 15 tahun karena dijerat pasal 338 tentang pembunuhan. Seorang pemuda yang dikenal sebagai pereman kampung di Makassar, Sulawesi Selatan, menganiaya dua pria. Korban terluka saat mencoba melerai pelaku yang sedang berkelahi. Akibatnya, keduanya mengalami luka di bagian leher dan perut. Rian akhirnya dipeguk tim Resmo Polsek, Makassar, Sulawesi Selatan setelah menganiaya dua orang dengan senjata tajam di jalan kesatuan. Penganiaya yang dilakukan pereman kampung yang sering berbuat onar ini pada 2 Juli lalu. Kedua korban terluka saat berusaha melerai pelaku yang sedang berkelahi. Masing-masing korban terluka di leher dan perut hingga mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dalam penangkapan, polisi juga menyitap pisau yang digunakan pelaku menikam dua orang korban. Jadi pada situ kan dia sementara berpengkar sama orang pisau. Jadi memang spontanitas terjadi penganiayaan itu. Tapi memang waktu itu dia membawa pisau itu yang gunanya? Dia membawa memang pisau yang gunanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenai pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang pemuda mencabuli siswi di bawah umur. Selengkapnya susah lagi tetaplah bersama Realita. Seorang pemuda mencabuli siswi di bawah umur.